Selamat datang di channel vlog Masel. Jangan lupa subscribe, like, komen dan aktifkan notifikasinya. Selamat menonton! Bab 5. Kamu di mana jelita? Di malam yang sama, di sisi lain Pak Opos dan Bu Opos sedang ngobrol-ngobrol di ruang tamu setelah mereka makan malam, dan putra mereka luprata sedang fokus menonton televisi. Besok kita langsung bawa Price ke rumah, kita pastikan sama Ibu Panti, ucap Pak Opos sambil mengisap rokoknya. Iya Pak, boleh. Intinya sekarang semua tergantung dari pihak Panti, jawab Ibu Opos yang sedang menjahit naplaminya. Nak, sini bentar, Pak Opos memanggil Lutbrata yang sedang nonton televisi. Iya Pak, bentar ya, jawab Lutbrata sambil berjalan menuju ke arah bapaknya. Iya Pak, ada apa? Ucap Lutbrata lagi sambil bertanya. Nak, kamu mau jika ada temanmu di rumah? Mau jika ada adik baru? Tanya Pak Opos sambil mengelus kepala Lutbrata. Iya Pak, mau. Lutbrata mau kalau ada teman Lutbrata. Jawab Lutbrata, penuh semangat. Iya nak, besok ya, pasti ada teman Lutbrata, ucap Pak Opos sambil tersenyum kepada-kepada anaknya. Pak, ini udah jam 11, kita tidur. Besok Lutbrata kesiangan bangunnya, ucap Bu Opos. Iya Bu, ayo nak tidur, ucap Pak Opos. Keesokan harinya, seperti biasanya Bu Opos sedang menyiapkan perlengkapan Lutbrata untuk ke sekolah. Kini mereka sudah berangkat, menuju sekolahnya Lutbrata. Nak, kita sudah sampai, ucap Pak Opos sambil mematikan motornya. Nak, belajar yang baik ya. Jangan melawan guru dan jangan bandel, sahut Bu Opos sambil memakaikan tas Brata. Iya Pak Bu, Opos masuk dulu ya, ucap Brata sambil menyalami kedua orang tuanya. Ayo Bu, kita berangkat. Nanti kita kesiangan karena mampir lagi di Vanti Asuhan, ucap Pak Opos sambil memutar motor. Iya Pak, ayo, jawab Bu Opos. Kedua orang itu kini sudah di jalan, dan tiba-tiba Pak Opos bicara sama Ibu Opos. Jika seandainya nanti Prais tidak mau ikut, kita harus gimana? Tanya Pak Opos yang sedang fokus di jalan bawah motor. Tidak mungkinlah Pak, pasti hari ini Prais ikut sama kita di rumah. Jawab Bu Opos penuh dengan harapan. Kedua orang itu kini sudah sampai di Panti Asuhan, Natan. Selamat pagi Pak, ucap Pak Opos sambil memandang ke arah Satpam yang sedang duduk di kursi. Iya Pak, selamat pagi. Oh, yang kemarin ya Pak, tanya Pak Satpam itu sambil tersenyum kepada Pak Opos. Iya Pak, Ibu Panti ada kan? Tanya Pak Opos. Ada Pak, ada di dalam, mari saya antar masuk. Jawab Satpam itu sambil mengarahkan Pak Opos dan Bu Opos masuk ke dalam Panti. Permisipu, ucap Satpam itu sambil melihat ke arah Ibu Panti yang sedang duduk di ruangannya. Iya Pak. Oh, mari Pak Bu, duduk. Jawab Ibu Panti sambil menyuruh Pak Opos dan Bu Opos duduk di kursi. Saya permisi dulu ya Bu, sahut Satpam itu sambil keluar dari ruangan itu. Iya Pak, jawab Ibu Panti. Kini mereka sudah duduk bersama di dalam ruangan itu. Jadi begini Bu, tujuan kami datang lagi ke sini, untuk menanyakan kelanjutan pembicaraan itu yang kemarin. Dan kami sudah bicarakan semalam di keluarga, bersama anak kami Brata, dan semuanya setuju. Untuk kami bawa Price ke rumah, ucap Pak Opos untuk memulai percakapan. Iya Bu, dan kami sangat berharap supaya keluhan kami ini bisa Ibu kabulkan. Dan kami juga berjanji akan menjadikan Price sebagai anak kandung kami sendiri. Sebagai mana kami menyayangi Brata, sahut Ibu Opos dengan wajah yang sedikit lemah sambil memohon. Iya Pak Bu, semalam juga saya sudah tanyakan langsung pada Price dan dia mau. Dia setuju. Tapi kami dari pihak Panti sangat mengharapkan yang terbaik kelak buat anak kita Price. Seketika Price meninggalkan Panti ini, kami dari pihak Panti pasti akan selalu membukakan pintu untuknya dan untuk Bapak sama Ibu juga, apabila ingin bermain-main di sini. Karena biar bagaimanapun juga Price ini sudah menjadi bagian keluarga besar Panti Asuhan, Nathan. Jawab Ibu Panti sambil tersenyum kepada kedua orang itu. Iya Bu, kami janji akan menyayangi anak kita Price. Kami tidak menganggap ia sebagai anak angkat, melainkan anak kandung kami sendiri. Jawab Bu Opos sambil tersenyum kepada Ibu Panti. Di sisi lain, kini Price sudah duduk di tempat biasa, di tempat dia duduk bersama Jelita. Namun pada hari itu Jelita tidak duduk di sana, bahkan dari pagi Jelita tidak kelihatan. Seorang teman mereka di Panti itu lewat. Zai, kamu lihat tadi Jelita. Tanya Price kepada temannya itu. Dia lagi di kamar, sambil membaca tuh. Jawab Zai singkat sambil pergi. Oh, makasih Zai. Jawab Price. Iya, jawab Zai. Beberapa menit setelah itu, seorang teman mereka di Panti itu memanggil Price yang sedang duduk. Price, kamu dipanggil Ibu Panti ke ruangannya sekarang, ucap teman mereka itu. Iya, jawab Price singkat sambil berdiri dan berjalan menuju ruangan Ibu Panti. Kamu di mana Jelita? Tidak biasanya kamu betah dan menyendiri di kamar. Aku ingin melihat Jelita untuk yang terakhir kalinya di Panti. Batin Price dengan mata yang mulai memerah. Lanjut ke bab berikutnya.